Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kluskova Terima kasih udah nonton video ini Dan mungkin bagi temen-temen yang baru di channel aku Selamat datang, kenalin nama aku Rini Dan aku adalah pageant lover Indonesia Yang sekarang lagi di Ukraina Kayak gitu Nah oke guys, di video hari ini Aku bakalan bahas pageant special for local pageant Yaitu pemilihan putri Indonesia Jawa Timur Yaitu kenapa? Karena itu provinsi aku guys Aku adalah orang jatim, wong malang, arema Jadi iya, aku bikin spesial Jadi Jawa Timur punya pemenang baru Yaitu putri Jawa Timur baru Namanya itu adalah Adinda Crisela Dan aku bakalan bacain disini tentang profilnya Dan aku happy banget sebenernya I'm happy for her Karena based on her, apa ya? Question and answer Dia tuh jawabnya bagus banget menurut aku And she speaks very well Dan dia out of the box gitu Jawabannya beda sama dua finalis lain Kayak gitu So oke guys Sekarang aku akan share sama kalian profil dari putri jatim Tahun 2001, 2022 Namanya itu Adinda Crisela Usianya 24 tahun Tinggi badannya itu 170 cm Nggak tinggi kalau dibanding sama Ayuma Karena Ayuma tinggi banget Dan dia lahir di Surabaya Maksudnya gede di Surabaya gitu Dan dia sempat pindah ke Malang juga Untuk melanjutin SMA Ya Allah itu Malang, Malang kataku ya guys Malang itu adalah kota pelajar Jadi banyak banget siswa-siswa itu pergi ke Malang Buat kuliah, sekolah kayak gitu Dan setelah SMA Adinda melanjutin kuliahnya di Universitas Indonesia Wow, it's such a good profile guys Karena as you know Yang nggak pinter itu agak susah masuk Universitas Indonesia Ya kan? Apalagi UI itu universitas paling bergensi di Indonesia Ya kan? Dan setelah lulus dari UI Dinda melanjutkan kuliahnya di Universitas Dekin University in Australia Dengan jurusan Advertising and Digital Media Oh God Jadi no wonder ya Dia itu speak English-nya bagus Kayak gitu Dan dia tenang banget pas aku lihat di pertanyaan Maksudnya di question and answer session kayak gitu So yeah, I'm so happy Dan satu lagi Dinda juga berhasil mendapatkan double degree Dari Universitas Indonesia dan Dekin University Sebagai Bachelor of Communication of Social Science Dan Dinda juga lulus dengan IPK tertinggi pada masanya Kayak gitu Pada angkatannya kali ya So yeah, dia itu juga model Dan memiliki advokasi yang menurut aku internasional banget Dan sebenarnya cocok banget ya buat Miss Universe Karena Miss Universe itu kayak equal Gender equality Habis itu pokoknya equality-equality things deh ya Jadi Dinda punya advokasi yaitu namanya Better Equal So yeah, menurut aku advokasinya bagus Kayak gitu So oke, setelah kalian tau tentang profilnya si Adinda ini Yuk kita ngira-ngira ya Bisa gak sih Putri Indonesia Jatim itu back to back Kayak gitu Jadi dari Ayu mah habis itu Dinda What do you think guys But Dengar-dengar satu lagi beritanya ya Tahun ini itu Putri Indonesia bakalan punya 45 finalist guys Oh my god, it's a lot Jadi banyak banget Bakalan ada Wasted Beauty Oh my god, I'm not ready for that Iya guys, karena biasanya Putri Indonesia itu cuma 39 finalist ya Jadi tahun ini denger-denger dari Instagram atau lihat-lihat dan Lihat-lihat berita di portal pageant Kalau tahun itu bakalan 45 finalist Oh my god, kalian pasti bingung ya kan Dan katanya itu Berapa finalist? 6 finalist itu bakalan dipilih by voting Kayak gitu guys Jadi kemarin itu Dinda team ada yang Menggulin Melati Teja Itu first atau second runner up-nya ya Aku lupa Dan mungkin Jawa Timur bakalan bisa jadi Jawa Timur kirim dua wakil guys Karena menurut aku Orang jatim itu melek pegin ya Kayak Karena yang dapet wildcard itu buat Provinsi-provinsi yang ngadain pemilihan Kayak gitu Kan ada ya yang kayak gak ada pemilihan gitu Ada daerah Indonesia yang gak ngadain pemilihan Jadi wildcard ini berlaku Buat provinsi yang melakukan pemilihan putri Sesuai provinsi mereka Kayak gitu so ya I can't wait Dan untuk saat ini Wakil jatim Adinda Merupakan salah satu strong contender aku Buat memperebutkan title putri Indonesia Karena ya sis peak Dan dia cerdas ya menurut aku Kalau gak cerdas dia gak bakalan punya Apa namanya Nilai IPK tertinggi Kayak gitu Dan dia adalah seorang model Dan menurut aku Dia bakalan mempunyai stage performance yang bagus Kayak gitu Dan I like the face Mukanya mungkin bukan muka tercantik di P.I. Jatim kemarin Tapi menurut aku wajah dia itu strong I just Aku suka banget sama Jolens Apa ini loh Rahangnya dia Menurut aku kuat banget Dan sangat berkarakter Kayak gitu guys So Oke guys Video hari ini Sampai sini aja Jadi kita cuman Jadi aku cuman sharing aja Tentang putri Indonesia Dari provinsi aku Jawa Timur Dan gimana menurut kalian Apakah Jatim bisa back to back Bisa dapet Satu lagi putri Indonesia Setelah Elvira Ayuma Aku gak tau ya Sebelum Elvira ada gak sih putri Indonesia Yang dari Jatim Kalau ada Please Let me know guys Di kolom komentar So ya aku bisa Biar aku bisa tau Kayak gitu Karena Aku Ngikutin Jatim itu Sejak Elvira Kayak gitu guys Karena Elvira kan dari serba ya Waktu itu Dari Jatim Jadi aku tau Kayak gitu So oke guys Video hari ini Sampai disini Terima kasih udah nonton Dan bagi kalian yang suka Dengan video ini Please like Kalau kalian mau komen Silahkan tulis komen Kalian di bawah Dan Tolong kasih aku ide Bikin konten apa lagi Tentang beauty pageant Kayak gitu Dan bagi temen-temen Yang belum subscribe Monggo di subscribe guys Monggo 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 So oke guys Terima kasih udah nonton Dan I would love to see you again On my next pageant video Bye bye Bye